Intro Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba hingga saat ini masih marak terjadi di Provinsi Riau. Guna mencegah dan meminimalisir peredaran gelap narkoba yang terjadi. Polisi maupun badan narkotika nasional Provinsi Riau terus berupaya maksimal memberantasnya. Terkait kemana 6 kg sabu dan 841 butir pilekstasi yang disita dari 3 tersangka masing-masing berinisial AL, B, dan F akan diedar. Kabit berantas BNP Riau, Kombespol, Berliando mengatakan diduga kuat akan diedar di Kota Pekanbaru. Berliando juga menduga narkoba yang mereka sita disiapkan untuk Natal dan Malam Pergantian Tahun Baru. Kita sudah mendekati Natal dan Tahun Baru, mungkin itu juga untuk mereka akan diedaran dalam rangka. Maka kita tetap mengantisipasi nanti mungkin depan kita akan melakukan razia di tempat-tempat hiburan untuk mengantisipasi pengamanan malam Natal dan Tahun Baru supaya jangan terjadi peredaran narkoba di wilayah Riau. Melalui tindakan tegas terhadap pelaku penyalahguna narkoba yang dilakukan BNP Riau, Berliando berharap peredaran gelap narkoba di Riau dapat diminimalisir sekecil mungkin. Ahad Laila Isnin melaporkan.